Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian Bahwa di dunia ini sudah menjadi hukum alam yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa Bahwa ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada suka, ada duka Ada kehidupan, ada juga kematian Ada yang berkomentar positif, ada juga yang berkomentar negatif Ada yang suka, dan ada yang tidak suka Demikian juga di media sosial Kita dengar bahwa baru-baru ini yang sudah dilansir oleh Tanda Kejadian juga Pada tanggal 26 Mei yang lalu Putra sulung dari Ridwan Kamil mengalami musibah Dia hanyut dan dinyatakan hilang di sungai Aremen Suis Musibah yang tengah dihadapi keluarga Ridwan Kamil itu Tentu saja mengundang reaksi, empati, dan rasa duka yang mendalam Dari sejumlah pihak Namun demikian, tidak hanya mendapatkan banjiran doa Ridwan Kamil juga rupanya menerima komentar yang miring, yang negatif Dari seorang netizen atau warganet yang mendengar kabar hilangnya Eril Seorang netizen atau warganet tersebut secara terbuka dan belak-belakan mengatakan bahwa Apa yang menimpa Ridwan Kamil itu tak lain sebagai bentuk azab Untuknya, lantaran Ridwan Kamil telah menggusur orang lain Azab menggusur orang, anaknya digusur sungai Tulis pengguna akun Twitter, it's his fluencer Tentu saja ada yang tidak suka dan menentang komentar negatif tersebut Antara lain dari Ari Kriting, seorang aktor ini Turut memberikan penelian pedas bagi netizen yang telah menyebut Ridwan Kamil tengah kena azab Saya seringkali tidak setuju dengan adanya penggusuran Tapi, khusus untuk kasus yang kamu alami sendiri Kayaknya, kau pantas digusur Sentil Ari Kriting Dari akun Twitter, it ari underscore kriting Pada Sabtu 28 Mei tahun 2022 Sementara itu, Yusuf Mansur mengajak para masyarakat untuk mendoakan dan membaca surat Yasin untuk keselamatan Eril Seperti yang ditulis oleh Yusuf Mansur di akun Instagramnya Ayo Yasinan untuk emmeril Tulis Yusuf Mansur di akun Instagramnya It Yusuf Mansur New Sabtu 28 Mei tahun 2022 Saudaraku Ridwan Kamil memang sudah lama kenal dengan Yusuf Mansur Bahkan pada tanggal 23 Januari tahun 2021 Ritwan Kamil pernah mengunggah di akun Instagramnya bahwa dia berdiskusi dengan para kesayangan Ustadz Ed Yusuf Mansur New dan Ed Gus Miftah Tulis Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di akun Instagramnya Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa Insya Allah kami akan berkolaborasi membangun pesantren Tafits dan Food Estate 4.0 di Cianjur Selatan Tulis Ridwan Kamil di akun Instagramnya Saudaraku Rencana membangun rumah Tafits bersama Yusuf Mansur Dengan Ridwan Kamil juga Gus Miftah belum terrealisasi Namun Ridwan Kamil kini sedang menghadapi sebuah duka yang mendalam Yaitu sudah 6 hari anaknya dinyatakan hilang Namun demikian kepolisian Swiss memastikan akan terus bekerja keras Untuk melaksanakan pencarian Emeril Mereka pun akan meminta bantuan berbagai pihak Agar pencarian pria yang sering disebut dengan nama Eril itu berjalan lancar Dalam keterangannya saat bertemu dengan orang tua saudara Eril di salah satu Boothouse atau rumah kapal di wilayah Swiss Kepolisian memastikan bahwa berbagai komunitas di sepanjang jalur bantaran sungai Di Sungai Are telah terinformasikan Telah diberi informasi bahwa Dilibatkan dalam pencarian bersama bagian masyarakat lain Mulai dari klub pendayung, klub pemancing hingga komunitas berkebun Yang sebelumnya pihak kepolisian memfokuskan pencarian Eril di area antara dua pintu air Serta patroli intensif di wilayah setelah pintu air kedua sungai Are Pada hari ke-6, sejak dinyatakan hilang Mereka masih kesulitan untuk menemukan Eril Sebagai mana yang dikutip dari antara pada Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022 Pihak kepolisian berjanji akan mengintensifkan pencarian Eril Hanya saja mereka belum bisa menjanjikan untuk menggunakan penyelam Karena terkendala cuaca Menurut perkiraan, kondisi cuaca di kota Bern pada beberapa hari ke depan Diprediksi akan hujan dengan badai di area pegunungan Cuaca seperti itu akan sangat mempengaruhi kondisi air di sungai Yaitu khususnya sungai Are Pihak kepolisian Bern akan melanjutkan pencarian intensif besok hari Dengan metode yang sama dengan sebelumnya Yaitu patroli darat, perahu Dan keputusan untuk menggunakan penyelam sangat situasional Karena kondisi alam yang tidak menentu Saudaraku, selain adanya upaya dari pihak kepolisian Orang tua Aril, Ridwan Kamil juga berupaya keras Untuk mencari Aril secara mandiri Ridwan Kamil dan istrinya Atalia melakukan pemeriksaan langsung Di sejumlah titik-titik potensial di sepanjang bantaran sungai Are Rute yang ditempuh oleh Aril Termasuk rute darat dan beberapa wilayah perairan Yang masih aman untuk dijelajahi manusia Sementara itu, pihak kepolisian setempat Menyampaikan akan terus melakukan pencarian Terhadap anak pertama orang nomor satu di Jawa Barat tersebut Yang hilang di sungai Are Pada hari kemis tanggal 26 Mei tahun 2022 tersebut Ada pun metode yang digunakan Dalam proses pencarian Katanya masih sama dengan yang sebelumnya Seperti menggunakan teropong Melakukan penyisiran drone Hingga penyelaman Hanya untuk masalah penyelaman Kata dia Tergantung pada cuaca Karena diperkirakan akan turun hujan Di kota badai di pegunungan Yang akan berpengaruh Terhadap kondisi Di sungai Are tersebut Kendati demikian Menurut kepolisian setempat Mereka akan berkomitmen Untuk tetap melakukan pencarian terhadap Eril Doa untuk Eril Mengalir dari berbagai elemen masyarakat Bukan hanya keluarga saja Namun sejumlah pihak Turut menggelar doa bersama Misalnya ketua Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi Menunturkan Pihaknya menggelar doa bersama Anak yatim piatu Untuk keselamatan Eril Karena sampai saat ini Kondisinya Nasibnya Belum diketahui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!